Sekarang gue habisin lo, paham lo? Jangan sampe orang ikut sama lo, cuma lo sendiri doang. Jadi ini nanti di share log lokasinya. Kalo lo benar sendiri, sekarang lo ikutin yang di mana? Hei, lo balik lagi. Jangan kesitu. Sebenernya agih kan di teror preman. Gue gak main-main sama lo ya sekarang. Emang kamu nya di mana? Ya pokoknya sekarang lo ikutin. Oh, ada tampon lagi gak? Gak ada, belum. Belum, tungguin aja dulu sampe dia nelpon. Gue rumah di belakang kamera ada, ini udah masuk kawasan japra ini. Kalo lo macem-macem sampe bawa orang gue habisin lo, gak bisa lo disini. Siap. Sama badan lo. Kalo lo gak mau terjadi apa-apa semuanya. Tapi jangan macem-macem. Kalo sampe gue tau dulu itu lo pokok orang lain. Kunci apa dulu itunya? Eh, denger. Som yang ngebrusut, yang ngebudak-dak, yang preman, yang dukun santet, Kim Ercan mulai grebek dukun lagi. Bentar 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 ada yang telepon. Ada yang nelfon? Ada yang nelfon? Iya. Angkat. Halo? Lu gimana? Lebih baik, lu jangan bawa orang. Lu paham gak? Jangan bawa. Jangan bawa. Jangan bawa. Jangan bawa ONE. Jangan bawa. seorang ikut sama lu cuma lu sendiri doang oke 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 nanti saya kirim Sherlocknya sekarang dimana sekarang ikuti aja jalannya nanti lu masuk ke hutan-hutan Oke gue nanya sama lu sama siapa sekarang sendiri jangan bohong sama gua gua habisin lu bener-bener sendiri ini nanti di Sherlock lokasinya kalau lu bener sendiri sekarang lu ikutin yang dimana lu masuk ke hutan perlahan eh lu balik lagi jangan ke situ siapa siapa matiin dulu oh ini siapa yang nampun tadi jabrik 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 sebenernya agih kan di teror perempuan nama perempuan siapa siapa sih namanya si Jabrik bukan 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 si kemud itu perempuan ga pantas namanya jabrik namanya jabrik apa japra Oh iya Jafra Jafri buat tukang Tukangnya lo buat kelapa Coba telpon lagi Ini kan nomor telponnya ini Bilang aja Jafra Kamu dimana Gitu ya Takut ini Kita kan mau nangkep si Jafra Gitu Pancing aja sama Anggi Anggi ngomong aja sendiri Katanya sudah sekitaran disini Terus nih Anggi Iyina kemana ya tak Nih ntar pun nih Suruh aja gitu Kamu yang kesini gitu Yaudah kamu aja yang kesini Nih nelfon aku udah nyambung Ini maksudnya nih Nih ngga sih ini Ini Nih 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 Ntar dulu Nanti juga diterpon lagi tuh Oh iya Bantu-bantu Kan HP Anggi Tentu ngekut Nggak ini juga Nah Ntar kita angkat dulu Ih Halo Kenapa lu matiin Telepon gua Lu sekarang ikutin gua Jangan bawa orang Lu masuk ke hutan Bertemu sama gua Tapi awas Kalo sampe Lu bawa orang Gua habisin Lu Gua gak main-main sama lu ya sekarang Emang kamunya dimana Ya pokoknya sekarang Lu ikutin Lu masuk ke hutan Yang tadi gua tunjukin sama lu Suruh Suruh masuk ke hutan Masuk Ikutin Udah mati Udah Nanti Nanti kan dia pasti nelfon lagi Kalo disuruh masuk ke hutan Masuk Masuk aja Anggi sendiri Saya di belakang kamera Mengintai pelan-pelan Kalo Jafra nya udah muncul Nanti saya nyergap gitu Oke Ya Tuh 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 Takut nelfon lagi dia Belum Ih Kementerian ini di belakang Kalo Ya ini kita pasang strategi Jafra pasti nelfon lagi Ya Kata Jafra Belok kiri Belok kanan Ikutin aja Oh ikutin kata telepon dia Guru di belakang kamera Agak jauh Nanti kalo udah ini Ada Jafra nya Guru Bisa tangkap Oh iya Udah Coba Ada telepon lagi gak Gak ada belum Belum Tungguin aja dulu Sampai dia nelfon Guru mau di belakang kamera aja Ini udah masuk kawasan Jafra ini Jafra Jafra Nah guru di belakang kamera Tenang aja Anggi Kekir Anggi takut gak Enggak kan Takut tapi Anggi kalo sendiri Bisa masuk kawasan ini Kenapa Jafra Ngajak ketemunya di sawah ya Nah bentar guru Dia nelfon lagi nih Angkat aja gak apa-apa Angkat ya Lo spek ya Iya lo spek gak apa-apa Halo Gimana sekarang Udah sampe ketujuan Atau belum lu Udah Kalo udah sampe ketujuan Sekarang lu masuk Ke kanan Ayo Ayo guru Ikutin guru Jangan sampe bawa orang Oke Kalau lu Macem-macem sampe bawa orang Gua habisin lu Gak nyisa lu disini Siap Terus Kek kiri Aduh dulu Eh pokoknya lu Ikutin aja Sarukan gua Paham lu Iya ini diikutin Emang kamunya ini Dimana Lu udah ikutin Kata gua Kata gua lurus-lurus Jangan macam-macam Sama gua Ini udah Lu mau tau alasannya Apa ketemu sama lu Nanti gua kasih tau Pas kita ketemu Paham lu Paham Oke Oke Sekarang lu berhenti Berhenti guru Berhenti Lu bicara sama siapa Pas berangkat Bicara sama orang lain Atau gak gua tanya sama lu Enggak orang aku sendiri Yakin lu gak bohong sama gua Yakin Eh Enggak lu jangan macam-macam ya Sama gue ya Kalau lu sekali aja Macam-macam gue Tahu lu akibatnya lu Paham lu Paham Kalau lu gak mau Apa-apa sama badan lu Kalau lu gak mau Terjadi apa-apa semuanya Bicara macam-macam Kalau sampai gua tau Lu itu Lapor sama orang lain Dan termasuk Bawa orang lain Awas resikonya Lu tanggung sendiri Paham lu Paham Nah sekarang lu jalan lagi Ayo guru Ikutin dia Nyuruh jalan lagi Disitu lu cari Ada kunci disitu Disekitaran situ Paham lu Dimana Lu harus cari Harus cari kuncinya disitu Buat nanti lu masuk Dia bilang Sengguh nyari kunci Disitu ada pohon Ada dekat pohon lu kan Iya Di dekat pohon disitu Ada kunci Lu cari kuncinya disitu Kunci apa Kunci motor Kunci setang Kunci apa Kunci rumah Kunci motor Ini lebih baik Lu ikutin Gak usah ngel Pokoknya lu ikutin Cari kuncinya disitu Di dekat pohon Pohon Di buah pohon Lu cari kuncinya Kunci apa dulu Lu ikutinya Eh denger Iya Kalau emang lu udah di lokasi Madu rukia Cap mercon Adalah madu asli Yang sudah dirukia Di asma Di suhu Dikepoh Oleh guru besar Ki mercon Berkhasiat Menyembuhkan Segala penyakit Medis Ataupun Non medis Jika anda Minum madu Mercon Bisa mengeluarkan Aura negatif Yang ada di tubuh anda Baik Santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan luntur Dari tubuh anda Untuk info Musanan Di nomor Whatsapp 0812 14 68 40 98 Terima kasih Lu harusnya bisa nemuin kuncinya disitu Berarti lu berbelah sampai lokasi Udah orang ini udah sampai lokasi Gue taruh kunci disitu buat lu nanti masuk ke gubuk gue Paham lu Guru mana Gatau masuk kemana itu Nyari kunci Lu ngomong sama siapa itu Bukan bukan siapa-siapa Lu ngomong sama siapa Lu ngomong sama orang Enggak orang gue ngomong sendiri Sekarang ini Kalau misalkan lu sampai lokasi itu Seharusnya lu dapetin kuncinya Paham lu Orang gak ada kunci Nahun kunci Ima Berarti lu belum sampai lokasi Paham Udah Ini Sekarang Lu baru balik Oke Lu liat ke atas Nah Ada di atas Ada Jangan main-main sama gue ya Iya Oke Jangan main-main sama gue Gue gak suka main-main Kalau misalkan lu sampai lokasi Oke Gue kesitu sekarang Oke Udah Disitu Oke Oh Macem-macem Gue habisin Lu semuanya Iya Katanya gimana Itu udah mati Itu Udah Nunggu disini katanya Iya Kita suruh nunggu disini Kunci apa orang di hutan Kunci apa Nggak tau Dia bilangnya kunci aja Katanya suruh Cari aja Katanya gimana Kelanjutannya Suruh nyari kunci Terus kita suruh tunggu aja Disini Nunggu disini Oh gitu Nunggu Enggak Enggak Iya Bener Enggak Gimana Kelanjutannya Suruh Itu siapa namanya Premanya tadi Jafra Bukan Jafri Jafri udah kece Ode aja Jafri Tapi Saya jangan disini Kayaknya Gimana Gumpet dulu Takutnya Jafri itu Ada Sakit Si Jafra Itu Gimana nih Gimana Kayaknya Guus harus Sembunyi dulu Sembunyi dulu Saya Yang saya tahu Jafra Bentar ke sini Kita habisin Bisa nggak Siap Ngumpet dulu Saya Takut Oh yaudah Dia bilangnya Enggak Iya Soalnya Dia tadi Terakhir Ngomong Suruh Tunggu aja Di situ Pokoknya Anggi Tunggu disini Mas Anggi Nunggu disini Sendiri Aja Tengah Nanti Di ini Tengah 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 Iya Insya Allah Habis ya Coni Ini Tenang Disini Coba Selawatan Dulu Anggi Selawatan Dulu Biar Tenang Bismillahirrohmanirrohim Selawatan Apa Bebas Apa Janggi Salat Tullah Salam Mullah Al Ya Nggak boleh Ketawa Rasulillah Salat Tullah Salam Mullah Al Yassin Habibillah Salat Tilok Ngaji Tilok Begawean Maling Kotok Udah Serius Tungguin 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 Serius Kayaknya Ada tuh Ada Tapi Anggi Tuh Deketin Tapi jarak jauh aja Ngobrol Berdua Situ Ngobrol Guru disini Ngobrol Terus Deketin Tuh Ada tuh Nggak Orang gue sendiri Disitu aja Angginya Ada Ada Ngobrol aja Ngobrol Nggak Aku disini Sendiri Kan kata Kamu Suruh Sendiri Lu Bukan sendiri Tapi Lu Berdua Enggak Kamu Itu Salah Lihat Mungkin Itu Siapa yang Dibilang Lu Disini Terus Mata Masih Sehat Disini Tahu Iya Kalau Bawa Orang Seperti Ini Gue Nggak Akan Orang Buat Diri Ini Mungkin Lu Itu Salah Lihat Gue Nggak Buka Disini Sekarang Kayak Gini Lebih Baik Lu Pulang Itu Orang Lu Ikut Sama Gue Kemana Ikut Kemana Ya Kemana Dulu Keluarga Lu Ada Sangat Paham Lu Kalau keluarga Lu Mau Selamat Kalau Keluarga Lu Mau Nggak AP Lu Baik Ikuti KTK Gue Baru Keluarga Lu Gimana Guru Ya Suruh Keluar Gitu Dari Belakang Pohon Itu Ayo Kamunya Keluar Dulu Dari Pohon Itu Gue Nggak Mau Keluar Kalau Misalkan Masih Ate Itu Orang Di Belakang Lu Paham Lu Enggak Ada Kamu Itu Lihat Loh Lu Jangan Macem Macem Sama Gue Ngan Main Ini Sekarang Gini Lu Selamat Terima Keluar Selamat Loh Lebih Teruk Pulang Orang Yaudah Kamunya Keluar Dulu Gue Kacak Mau Keluar Kalau Orang Itu Belum Pulang Terus Aja Pancing Ngomong Aja Yaudah Sini Kamunya Keluar Dulu Lu Yang Sekarang Sendirian Aja Lu Lebih Terus Pulang Ada Nggak Guru Hilang Dia Kemana Ya Tadi Dia Disini Orang Tadi Dia Nunjuk Disini Tuh Ini Kan Hutan Iya Dia Kayaknya Punya Ilmu Belut Putih Ini Bisa Menghilang Ini Ya Oh Tadi Dia Disini Nunjuk Nunjuk Iya Tangannya Juga Nunjuk Cepat Kemana Ya Kesana Kan Gak Mungkin Sudah Mentok Tuh Nggak Ada Iya Mentok Buntuk Jalan Hebat Dia Punya Ilmu Belut Kenapa Sekarang Ngincernya Anggi Iya Nggak Tau Pantesan Itu Guru Kemarin Dia Kayak Neron Neron Anggi Tidak Dulu Bentar Rambutnya Kelihatan Pirang Jamet Pontang Masih Sempat Sempat Serius Nih Anggi Kan Ngeliat Nunjuk Nunjuk Disini Penonton Ngeliat Nggak Penonton Coba Jawab Penonton Penonton Ngeliat Nggak Disini Si Japrat Disini Tadi Nunjuk Nunjuk Anggi Nunjuk Sampai Rambutnya Anggi Keluar Deketan Sini Warna Merah Jamet Pontang Iya Tadi Dia Disini Nunjuk Nunjuk Ke Anggi Tidak Kaburnya Kemana Dia Coba Saya Buka Mata Batin Dulu Cap Mercon Adalah Madu Asli Yang Sudah Dirugia Diasma Disuhu Dikepoh Oleh guru besar Ki Mercon Berkhasiat Menyembuhkan Segala penyakit Medis Ataupun Non-medis Jika Anda Minum Madu Mercon Bisa Mengeluarkan Aura Negatif Yang Ada Di Tubuh Anda Baik Santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan Luntur Dari Tubuh Anda Untuk Info Pemusanan Di Nomor Whatsapp 0812 14 68 40 98 Terima Kasih Gak tau Anggi juga Dia mungkin Kenal dari Guru Kan guru Kenal sama Anggi Katanya dia harus Ngikutin Kemauan Dia Harus Kata dia Gini Anggi Harus Ikut Kalau Mau Keluarga Kita Selamat Sehat 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 Gitu Bukan Sehat Keluarganya Gimana Sekarang Masih Baik Baik Sekarang Sekarang Tapi Iya Itu Dia Emang Dia Ngan Cem Kayak Gitu Anggi Enggak Ngerti Apa Masalahnya Sama Anggi Pasti Enggak Mungkin Enggak Masalah Pasti Ini Ngetahu Apa Masalah Ini Sudah Diincir Sama Jat 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 Emang Dia Udah Nunjuk Anggi Jat Banget Sekarang Gini Aja Gimana Guru Si Jat Rakan Punya Ilmu Coba Kita Kemana Nixin Ya Jat Rakan Punya Ilmu Belut Putih Jahat Ilmnya Sakti Anggi Pulang Aja Ke Rumah Jangan Dulu Keluar Rumah Sebelum Jat Berhasil Kim Ercon Tangkap Karena Ini Berbahaya Buat Anggi Biar Kim Ercon Sendiri Yang Cari Dengan Tim Pasukan Mercon Cuma Sebelum Anggi Pulang Kan Bahaya Anggi Bakal Guru Kasih Ilmu Halimunan Ilmu Belut Putih Bakar Ayam Bebek Bakar Dan Goyang Mujahir Serius Iya Bener Biar Anggi Selamat Kelihatan Gitu Siap 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 Jadi Isi Isi Ilmu Terus Ini Tadi Di rumah Udah Udah Di rumah Cuman Ini Dia Punya Ilmu Belut Putih Takutnya Anggi Juga Ketahuan Makanya Dikasih Belut Putih Lagi Sekarang Cari Belut Dimana Di Sawah Yang putih Tapi Yang putih Nggak tahu Jadi Belut Putih Itu Hanya Bahasa Bukan Belut Sawah Warna Putih Belut Putih Artinya Belut Licin Putih Licin Putih Nggak Kelihatan Gitu Kayak Belut Masuk Lobang Sud Sud Jadi Nggak Kelihatan Ilang Sud Nanti Dikasih Ilmunya Di Belakang Kamera Aja Oke Sekarang Kita Kemana Kameramen Sebenarnya Jafra Sudah di depan Mata Iya Cuman Saya samperin Nggak ada Mau saya Uber Pakai Ilmu Belut Putih Takutnya Ini Diambil Anak Buahnya Soalnya Jafra Juga Mempunyai Ilmu Belut Putih Berbahaya Nanti Kalau Nanti Pulang Ke rumah Nggak Aman Aman InsyaAllah Karena Kata Sahabat Tidak Tau Semua Kalau Anggi Ini Murid Gus Atau Anggi Ini Diam Aja Di Pada Pokan Saya Lebih Aman Gimana Boleh Coba Tanya Sahabat Kita Nyari Tempat Duduk Yuk Dimana Oh Itu Ada Bubuk Suara Aman Sahabat Suara Itu Ada Tempat Duduk Nggak Anggi Di Nggak Ada Itu Rumah Nggak Ada Terus Dimana Disini Ada Belukang Nih Yaudah Sat Jam Sat Jam Duduk Disini Tuh Anggi Duduk Ini Gimana Ceritanya Ada Anggi Gimana Tunggi Kok Bisa Si Jafra Nelfon Anggi Narulin Anggi Nggak Tahu Itu Tadi Kan Dia Nelfon Anggi Terus Nyuruh Anggi Ikutin Kata Dia Terus Atau Kan Tadi Ada Orang Terus Malang Gak Ada Terus Atau Nggak Tahu Anggi Sudah Sering Gak 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 Berbahaya Tadi Orang Dia Sampai Nunjuk Nunjuk Keanggi Coba Kayak Awas Katanya Lo Kalau Macem-macem Sama Gua Ya Awas Juga Ketiba Kelapa Di Atus Kelapa Semua Anggi Ini Gimana Solusinya Sahabat Anggi Sudah Sudah Depan Mata Masih Tangkep Tadi Itu Cepet Kejar Tapi Anggi Takut Diambil Anak Buah Gitu Benar Kalau Kita Kejar Jafra Anggi Nggak Bisa Ngejar Ya Perempuan Nggak Bisa Ngari Cepet Benar Eneng Anggi Coba Takutnya Jafra Ke rumah Neng Anggi Nah Iya Takutnya Kalau TNI Anggi Sudah Sama Tangan Coba Telepon Keluar Anggi Takutnya Gitu Kita Sendiri Gabrak Gimana Nih Coba Kita Telepon Ya Iya Emang Tapi Belum Tahu Rumah Anggi Emang Dia Kalau Kancem Anggi Ketemunya Pas Kalau Anggi Keluar Gitu Gak Salahnya Ditelepon Coba Bapak Anggi Ibu Anggi Gitu Telepon Ya Kayaknya Itu Dimatiin Dulu Yang Orangnya Yang Putihnya Itu Udah Mati Terima Terima Tunggu ya Halo pak Disitu ada Orang gak Gak ada Itu orang yang kayak Mau Ngejahatin gitu tuh ada gak Oh gak ada Yaudah Yaudah Tuh gak ada Kameramen Orang emang bener dia gak tau Kan udah diperi saya mau guru tadi Intinya mah Gimana ya Gimana itu terus Dia takut ngancem-ngancem Anggi lagi Sekarang gini aja Anggi disini sama kameramen Jangan kemana-mana Ngobrol aja sama kameramen Guru mau coba kejar Japra Benar Nanti guru balik lagi Nih Pake kameramen aja Saya pake Terus Guus mau kesana Guru kita mau disini dulu aja Yaudah yaudah Gini aja ke Anggi Sekarang kan Japra kan lagi ngancem-ngancem ini Yang dimana ngancem Neng Anggi ini Takutnya kan sekarang Belum ada Belum ada yang ke rumah Keluarga Neng Anggi Iya Kalau misalkan ada gimana Iya takutnya dia itu mencari tau Tentang Hidup Anggi Tentang semuanya Sudah pasti tau Neng Anggi Karena nomor telepon Neng Anggi Nah iya Dapet dari mana coba itu kan Dapet dari mana Itu orang dapet Sekarang gini Neng Anggi Bisa-bisanya Tau gak Kapan itu mulanya Japra Nelfon Neng Anggi Dari Tapi Kalau pas dia Kayak ngancem-ngancem Kayak Nero-nero Emang enggak deh Nero-nero Enggak Iya Itu siapa Japra Tuh Japra telepon Jangan dulu diangkat Jangan 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 dulu diangkat Biarin Kita atur strategi dulu Sekarang gini Neng Anggi Kenapa Neng Anggi Enggak pancing Japra gitu Seolah-olah Neng Anggi Nanti itu ikut sama Japra Gimana Siap gak Oh jadi Anggi itu Mancing dia gitu ya Mancing dia Bener Oh boleh Yang Anggi itu gini Japra kan Haus sama perempuan Japra kan gila sama perempuan Nah sekarang gini Yang Anggi ini Berpura-pura Mau bergabung sama Japra Gimana Oh iya boleh Boleh Jadi kita itu Kayak Ngebaikin Japra dulu nih Biar dia itu emang Biar Anggi itu ikut Sama dia Dan biar Japranya Enggak curiga sama Neng Anggi Nah iya bener Gitu boleh Bagus loh Tapi siap gak Siap Kalau misalkan Japra nyakitin Neng Anggi Gimana Kan di Kan sama kameramen ya Berdua Masa Anggi sendiri sih Bisa Saya bisa berdua Cuma saya paling mantau gitu Dari jauh Iya gitu aja Jadi kan biar yang hadepin Neng Anggi Sama dia aja Tapi Neng Anggi bisa jaga diri nanti Insya Allah bisa Kalau misalkan dia mau nyium-nyium Neng Anggi Gimana Gimana nolaknya Jangan pegang-pegang lah Ngapain Kalau Japranya curiga Katanya kalau mau gabung Kalau mau gabung harus dicium Enggak misalkan gitu Contohnya Sini mana nolaknya Cari yang logis Ayo Cari Iya jadi Cari yang aman-aman aja Jangan kayak gitu juga Apa gini aja Kasih ilmu dulu Buat Neng Anggi Udah dikasih ilmu Takutnya kan Japra kan Nyosor-nyosor Nah Neng Anggi ngindarinya gimana Apa dengan cara Neng Anggi Nanti aja bang Iya Kayak ngejauh gitu tuh Kayak ngomong Iya kayak gitu aja tuh Cari-cari alasan Tapi gini Neng Anggi Neng Anggi Neng Anggi kenapa kita gak bagi Kameramen tuh ngomongnya Aduh iya Gek takutnya kan Maksudnya Kalau saya emang gak bisa Bisa ngumpet gitu kan Dari belakang-belakang Emang si Japra kayak gitu ya Mesum Oh tapi kan tuh Dia nelfon lagi loh Jangan dulu diangget lah Jangan dulu diangget lah Jangan dulu diangget Bahaya tuh Bener banget guys Jangan dulu diangget Kita atur satunya dulu Sekarang gini Neng Anggi Nanti begitu nanti Japra Minta ketemu sama Neng Anggi Neng Anggi Ya in aja Oke Tapi kabarin Gus Gimana ketemunya Nanti kita ketemu gitu Oke boleh Nah sekarang gini Gimana itu Tanya yang gimana Apa kita Gimana sahabat Kita yang ngontek Japra Atau kita tunggu Japra aja Sahabat Mending kita deh yang ngontek Japra Kalau kita ngontek Japra Curi gak nengang jantunya Oh iya Takut Takutnya gini Tadi kan Japra tau kan Kita beberapa orang disini Iya Dan dia tuh kabur Dikerja sama Gus juga gak ada Gimana sahabat Coba tanya sahabat dulu Sahabat gimana Ini kan kita lagi Atur satunya sih sahabat Yang dimana Kita Neng Anggi ini Mau berpura-pura Sebagai Apa namanya Mau jadi Anak buahnya Japra Tapi yang ditakutkan itu Japra surga Tunggu aja Tunggu gimana sahabat Tunggu Japra telepon Apa gimana Cuma kalau Japra telepon Kita mau Gimana Mau ngasih kabar gimana Mau kasih penjelasan gimana Tapi hati-hati tuh Tapi hati-hati Apa tuh Neng Angginya Kita ngontek Japra Tapi kasih tau ilmu dulu Buat pegang Neng Anggi Siap nanti dikasih ilmu Jagain yang bener Kameraman Neng Anggi Jelas Atau dijagain Sekarang Neng Anggi Apa tuh Neng Anggi Ini saya kasih tau Japra ya Japra pertama Orangnya itu Jorok Jorok banget dia mah Ngerik Apalagi Neng Anggi Ya cantik Sekarang Anggi cantik Gak tau lah Yang dikejar sama Japra itu apa Pasti Tau lah Tau gak paham gak Paham gak Neng Anggi ini polos loh Japra itu Ngejarnya Anggi apa Gak tau Gak tau Iya Mungkin kayak Emang kayak Mau Ituin Anggi Gak tau deh Makanya itu Japra itu Neng Anggi Ngejar Neng Anggi Buat kepuasan dia Karena Neng Anggi ini cantik Masya Allah Astagfirullah Makanya itu Misalkan kalau ketemu dengan Japra Neng Anggi hati-hati Yang pentingnya Anggi itu bisa ngeles Iya bisa ngeles Gitu Terus kalau misalkan kemarkasnya Ini banyak nak buahnya Pasti tuh perlakuannya Nak buahnya tuh gak bener Senonok Gimana itu ngelawannya Neng Anggi Kita pake Jalur aman aja Jalur amannya gimana Iya kayak kita tuh Kayak ngebaik-baikin dia dulu Gitu misalkan Kalau dia mau ini-ini Yaudah gitu Kita Baik-baikin aja dulu Baik-baikin dulu Iya Baik-baikin dulu gimana Maksudnya baik-baikinnya Dengan ngerayu Japra Iya kayak gitu Misalkan Saya Japra nih Nih misalkan kamu ngeraya Misalkan aku Japra ya Aku Japra ngerayu neng Anggi Pegangan tangan Anggi Terus neng Anggi gimana nolaknya Atu sama Anggi kan langsung dilepas aja Kalau dilepas dia curiga dong Ayo Gimana sahabat gimana Ayo sahabat kasih saran dong Ayo sahabat kasih saran dong Kasih saran dong Sahabat Ini susah banget Ngadapin Japra ini Kameraman bilang Ayo saya ke sana jagain Anggi Baik-baikin Kang Waji siap-siap Kang Waji Tuh para spirit jauh Temu pada kesini nih Anggi Buat bantuin kita Iya Karena Keselamatan-keselamatan Anggi ini Terutama keluarga itu terancam Iya Jangan sampai di sel Aduh sahabat Kalau sampai disentuh Ini saya yang kena omel Sama bus ini Saya yang kena omel Sama guru Bisa-bisa saya dipentung nih Terus gimana gini Anggi Kita tungguin aja kali ya Anggi gini Anggi bilang siap Tapi saya siap Cuma saya takut Kenapa Ya takut nih Anggi kenapa-kenapa Iya iya loh Gitu loh Apa kita tungguin dia Ngontek aja Boleh Tungguin aja kali ya Kata penonton ini apa nih Apa tuh Harus atur strategi Buat jebak Bang Japra Anggi katanya tuh Oh iya emang Sahabat Nih kata sahabat Kalau Anggi dibuat Nggak sadar gimana Nah Ayo Itu tuh Anaknya Ini digerepek-gerepek Ih amit-amit Ih timbating Itu kan Yang penting Yang penting ilmu Neng Anggi Lengkap dulu katanya Kalau sudah dipegang Nggak mungkin bisa lepas Tuh Kalau sudah dipegang sama Japra Nggak mungkin bisa lepas Pasti sih Yakin Anggi Japra itu jahat Hati-hati Apa gini Neng Apa tuh Kita persiapan Neng Anggi Ini kan perempuan Kita persiapan Neng Anggi ini Pake baju besi Biar dia nyentuh Nggak bisa gitu ya Nggak bisa Kena besinya Terus pake besinya Itu dimana Di dalam Maksudnya gini Neng Anggi Pake baju besi Pake celana besi Sama baju besi Besi pokoknya ya Pokoknya di area-area sensitif lah Iya Di area-area sensitif itu Kita jagain dengan baju besi Kita gembok Susah tapi Susah gimana Nyari bajunya Ada Oh ada Ada nanti bajunya Oh boleh lah Nah kan jadi dia tuh Susah kalau mau nyentuh-nyentuh gitu ya Kalau mau pegang tangan Susah berarti dia Iya tapi bajunya Cuma sih gini tuh Maksudnya yang area-area sensitif Kalau pegang tangan Dia masih pegang tangan Yang penting kan Area sensitif Neng Anggi ini Nggak kesentuh sama dia Oh Gitu loh Terus gimana Siap nggak ada yang Anggi Siap-siap Cuma agak berat bajunya Nggak apa-apa Demi Si Japra Kok demi si Japra sih Demi berantai si Japra Ustazulullah Gimana Gus Gimana guru Japra kabur Kabur kemana Dia itu nggak berani Kalau ketemu saya Berarti Japra ini harus dipancing Anggi Harus dipancing Harus dipancing Kita atur strategi lagi Yang penting sekarang Kita ke mobil Yuk Kita ke mobil Sambil berjalan aja Berjalan aja Demi Memberantasi Japra Saya kejar tadi Lewat bawah tanah Terus Saya masuk ke bawah tanah Pakai bulut putih Kabur dia Rombongan Oh dia banyakan Banyakan Lagi duluan Apa bareng Bareng Barang Kamu mau Emang dari dulu juga Maunya bareng saya aja Aduh Mau ngomong Aratul yuk Betul Oke kameramen Penonton Sahabat pun Gimanapun kalian berada Nanti kita kejar terus Si Japra Si Japri Si 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 Japri Si Japri Si Japra Supri Eh si Supri Saya akhiri Wassalamualaikum